Bola Ngers, seru banget kan petualangan hari ini? Nah, kalau Otan punya cerita apa nih? Pokoknya cerita Otan kali ini bakalan menarik sekaligus bikin ngakak. Makanya lanjut pantau Otan ya. Oke Tan, lanjut. Bola Ngers juga mau nonton nih. Siap Bola Ngers. Teman, siapa sih yang gak gemes lihat sobat Otan yang masih kecil? Mereka tuh imut, lucu. Pokoknya minta dibawa pulang deh. Kuih, kita lihat ada sobat kecil siapa saja. Halo teman, Otan sekarang ada di The Borneo, orangutan survival foundation Samoja Lestari Kelimatan Timur. Halo, saudara-saudaraku tercinta. Oh iya, selain orangutan dewasa, di tempat ini juga banyak anak-anak orangutan yang sedang bersekolah. Nah, salah satu muridnya adalah Yordaka atau biasa dipanggil Yoyo. Anak-anak orangutan ini di sekolah belajar banyak hal. Mereka sedang mendimba ilmu agar bisa bertahan saat dilepas ke alam liar. Sekarang kita ikut mereka ke sekolah yuk, pasti seru banget nih. Kakak-kakak keeper biasanya akan membawa tiga sampai empat orangutan menuju lokasi sekolah. Nah, si Yoyo biasanya pergi bersama sahabat setianya, yaitu George. Ih, George manja banget sih minta digendong-gendong. Otan kan jadi kepengen. Inilah lokasi sekolah anak-anak orangutan ini, teman. Jangan harap akan ada gedung kelas seperti sekolah manusia ya. Karena mereka langsung belajar di alam, alias sekolah hutan. Rata-rata anak orangutan yang bersekolah ini berumur empat hingga lima tahun. Nah, kalau Yoyo saat ini baru berumur empat tahun, sebelas bulan. Nah, mungkin untuk manusia ini bisa disebut juga sebagai taman kanak-kanaknya. Selain ada sekolah, ternyata di sini juga ada baby house, tempat bayi-bayi orangutan belajar untuk mengenal alam. Oh iya, jangan kaget ya, kalau ada di antara mereka yang takut dan malah bersembunyi. Maklum saja, orangutan termasuk spesies yang pemalu. Mereka jarang memperlihatkan diri, apalagi kepada seseorang yang ia tak kenal. Oh iya, teman. Kalau bayi orangutan ini adalah Davi. Usianya 2 tahun, 2 bulan. Dan ia lahir di Samboja Lestari. Oh iya, namanya sekilas mirip ya dengan publik figur Kak Davina. Ya, sebenarnya nama ini memang diberikan langsung oleh Kak Davina. Karena sobat otan ini sudah diadopsi olehnya. Tidak cuma Kak Davina saja, tapi teman di rumah juga bisa kok kalau mau mengadopsi bayi orangutan yang lain. Tapi ingat, bukan berarti kita boleh membawa mereka pulang ya. Di baby house ini, para keeper selalu mengajarkan bayi-bayi ini untuk memanjat. Tujuannya, agar naluri mereka di alam semakin baik. Wah, kalau otan lihat sih, sepertinya Davi dan Amesh sudah semakin pintar nih. Ayo, semangat sob. Supaya bisa cepat naik kelas ke sekolah hutan satu. Loh, loh, mama keeper, itu jangan ditinggal dong sobat otan. Kan kasihan. Setelah main, anak-anak orang hutan ini biasanya langsung dimandikan supaya bersih saat masuk rumah. Oh iya, memandikan mereka gak boleh terlalu lama ya. Karena bayi orangutan ini juga bisa kedinginan. Sama seperti bayi manusia, bayi orangutan juga memakai popok. Karena untuk menjaga kebersihan kandang mereka, agar tidak ada penyakit. Setelah lelah beraktifitas, sekarang waktunya si Davi tidur siang. Ya sudah, kalau begitu kita lihat lagi si Yoyo yang sedang berada di taman kanak-kanak yuk. Orang hutan seumuran Yoyo memang paling suka memanjat teman. Apalagi, ia termasuk mamalia arboreak terbesar yang pintar. Sehingga, memanjat bukanlah satu hal yang sulit. Mereka pintar memanjat karena memiliki empat tangan. Selain itu, mereka juga sangat kuat. Kekuatannya mencapai enam kali lipat dari orang dewasa. Selain itu, gigitannya juga gak kalah kuat. Tapi walau begitu, mereka tidak agresif dan tidak berbahaya jika tidak diganggu. Nah, perilaku mereka seperti ini bukan sedang berkelahi ya, tapi sedang bercanda. Di sini, anak-anak orang hutan belajar menaruh daun ke kepala. Daun ini berfungsi untuk melindungi kepala mereka dari teriknya matahari dan juga hujan. Kurang lebihnya, mirip seperti payung. Selain itu, mereka juga diajari cara membuat kasur sarang saat berada di alam. Orang hutan membuat sarang dari dedaunan dan ranting pohon. Sama seperti manusia, terkadang dalam proses belajar ada saja anak orang hutan lain yang iseng. Karena di umur mereka ini sedang usil-usilnya, anak-anak orang hutan seringkali mengganggu satu sama lain. Ya, namanya juga anak-anak ya kan? Di sekolah hutan ini, mengajarkan apa yang seharusnya orang tua mereka ajarkan. Yaitu, belajar cara bertahan hidup di alam liar. Maklum saja ya, soalnya anak-anak orang hutan ini sebagian besar hasil dari evakuasi atau sitaan. Jadi, otomatis mereka harus belajar sendiri. Apalagi, suatu saat, anak-anak orang hutan ini akan dilepas sediarkan di kawasan hutan lindung. Nah, salah satu pelajaran penting yang diajarkan adalah cara mencari makan sendiri. Pelajaran pertama adalah dengan mengenali makanan. Para keeper akan mengenalkan kami, pucuk dedaunan muda secara terus-menerus, hingga mereka terbiasa. Sebenarnya, orang hutan termasuk dalam golongan omnivora, alias pemakan segala. Tapi, makanan utama mereka adalah buah. Sisanya, mereka akan memakan dedaunan, bunga, dan beberapa serangga kecil. Selain mengenali makanan, anak-anak orang hutan ini juga diajarkan cara untuk memanjat. Beberapa dari mereka sudah lihai tuh saat memanjat. Hebat ya! Selain memanjat, anak-anak ini juga sudah pandai berayun dari satu cabang pohon ke cabang pohon lainnya. Gimana teman? Gua mes-gua mes banget kan, sodara hutan ini? Teman, selain si bayi orang hutan, ada juga nih sobat yang gak kalah mengemaskan. Tapi siapa sangka, kalau nanti sudah besarnya, ia bisa menjadi raja. Siapakah dia? Ya ampun, ini sih cute banget. Lebih mirip boneka singa versi hidupnya. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama si anak singa ini. Halo Tan, perkenalkan ini Pano, baby singa yang lahir di Taman Safari 2. Prigen, dia baby singa jantan, umurnya 2 bulan. Setiap pagi, Pano, eksersis, lari-lari di sekitaran rumah sakit satwa kami. Wah, lincah banget ya kamu sob. Otan makin gemes deh jadinya. Tapi sayangnya saat ini, ia harus tinggal di area rumah sakit satwa dan terpisah dari induknya. Karena saat Pano lahir, induk singa belum siap untuk merawat, alhasil jadi terkena baby blues. Biasanya indukan yang sering mengalami depresi adalah singa betina yang baru pertama kali melahirkan. Selain karena merasa asing dengan anaknya, para kelompok singa juga langsung menghindar karena juga ikut merasa asing. Nah, kondisi ini akan membuat induk singa semakin stres dan malah bisa membahayakan sang anak. Makanya, kalau bayi singa dalam waktu 2 jam setelah kelahiran dijauhi oleh sang induk, para keeper akan langsung mengamankan bayi singa ini. Tapi tenang ya, disini Pano aman kok, karena bersama para keeper yang setia merawatnya. Bayi singa yang baru lahir ini belum bisa makan daging teman. Karena pencernaan mereka belum bisa mengolah protein hewani dalam bentuk daging. Nah, oleh sebab itu, Pano diberikan susu karnivor oleh para keeper. Susu yang diberikan bisa mencukupi segala kebutuhan protein dan lemak si bayi singa ini. Kebutuhan mereka terhadap protein dan lemak memang sangat tinggi. Karena anak ansinga ini masih dalam masa pertumbuhan. Karena masih bayi, ia juga harus banyak-banyak istirahat teman. Agar ia tidak sendirian di inkubator, para keeper biasanya akan memberi Pano boneka jerapa sebagai teman. Maklum saja, karena anakan singa sebenarnya masih butuh teman dan perlindungan. Jadi diharapkan si boneka ini bisa membantu Pano lebih nyaman saat tidur siang. Ini kok malah otan yang ngantuk sih? Selain bayi singa, ada juga nih bayi yang butuh perjuangan untuk bisa hidup di dunia ini. Karena ia harus keluar dari cangkangnya yang keras. Yuk kita lihat bayi sobat otan selanjutnya. Tolong, tolong, ada sobat otan terperosok. Aduh, kamu kok bisa masuk lubang gitu sih sob? Duh, ini kura-kura siapa sih? Kok tega-teganya kura-kura sultan dibiarin masuk ke lubang? Nggak tahu apa ya kalau kura-kura jenis ini harganya selangit. Loh, loh, loh! Itu kan telur! Wah, selamat ya kura-kura! Sebentar lagi kamu mau jadi ibu! Saat bertelur, kura-kura akan mengeluarkan telurnya satu persatu. Nah, jika kita perhatikan telurnya berlendir ya. Lendir ini ada fungsinya, yaitu untuk mempermudah dalam proses persalinan. Selain itu, lendir juga melindungi telur agar tidak mudah pecah. Membuat lubang memang jadi salah satu ciri sulcata ketika mau bertelur. Dalamnya lubang menyesuaikan dengan ukuran tubuhnya, yaitu sekitar 3 per 4. Selain sebagai inkubator alami, lubang ini digunakan untuk melindungi telur-telur dari pemangsa. Bahkan, sulcata mampu membuat lebih dari satu lubang untuk mengelabuhi predatornya, loh. Dalam satu tahun, ia bisa 5 hingga 6 kali bertelur. Dan setiap bertelur, bisa menghasilkan 10 hingga 13 butir. Kalau di tempat budidaya seperti ini, telur kura-kura akan dibantu penetasannya, yaitu menggunakan mesin pengeraman seperti ini. Mesin ini akan menjaga suhu pengeraman agar tetap terjaga, yakni sekitar 30 derajat Celcius. Proses pengeramannya sendiri membutuhkan waktu 3 bulan sampai menetas. Lihat teman, sedang ada yang mau menetas tuh. Kita semangat ini yuk. Hayo, hayo, hayo. Semangat ya, kura-kura. Proses penetasan telur kura-kura membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh waktu sekitar 20 jam hingga menetas sempurna. Saat menetas, bayi kura-kura ini sudah bisa berjalan teman. Biasanya ia akan mencari tempat berlindung agar tidak dimangsa predator. Gak usah heran ya, karena ini adalah insting alaminya mereka. Waduh, langsung lapar kamu, Sob. Baru juga turun cangkang udah mulai ngunyah aja. Hihihihihi. Di habitat aslinya, bayi kura-kura ini memang tidak diasuh oleh induknya. Setelah menetas, mereka harus sudah bisa mencari makan sendiri. Nah, kalau yang ini adalah sulcata yang sudah masuk kategori balita. Eh, tapi jangan tertipu sama ukurannya yang sekarang ya. Karena kura-kura sulcata merupakan spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia. Berat tubuhnya bisa mencapai 105 kilogram dan panjang hingga hampir mendekati 1 meter. Kalau tadi ada si sulcata yang berusaha keluar dari cangkangnya untuk melihat dunia, sekarang ada sobat otan yang punya corak berbeda saat baru lahir dan sudah besar. Ada yang bisa tebak siapa dia? Ini dia, anak dari malayan tapir, teman. Saat baru lahir, ia akan langsung menyusu pada induknya selama 24 jam. Dan itu akan berlangsung selama 6 bulan. Kalian pasti heran ya, kok bisa corak tubuh bayi tapir berbeda dengan tapir dewasa? Sebenarnya ada alasan dibalik corak tubuhnya ini. Corak unik ini membantu mereka untuk berkamuflase dari serangan predator. Tapi setelah 5 bulan, corak ini akan berangsur-angsur pudar sedikit demi sedikit. Kalian dengar sesuatu gak, teman? Coba paman editor, kasih suaranya lagi. Ayo, tau gak suara siapa itu? Betul banget buat yang jawab, tapir. Saat masih kecil, suara tapir memang mirip dengan auman babi. Tapi setelah dewasa, suara tapir malah mirip dengan burung. Tapir bersuara bukan tanpa alasan ya. Karena sebenarnya mereka ini sedang berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kalau dalam hal ini, anak tapir sedang mencari ibunya yang hilang. Walau tubuh anak tapir ini terlihat besar, tapi sebenarnya ia masih sangat rentan. Sehingga ia masih membutuhkan perlindungan induknya. Tapi setelah umur anak tapir ini 7 bulan, mau tidak mau, ia harus mandiri di hutan. Karena sebenarnya tapir adalah hewan soliter, jadi ia harus bertahan hidup di atas kakinya sendiri. Oh iya, anak tapir ini juga suka main air lho. Walaupun ia mamalia, tapir termasuk hewan perenang dan penyelam yang baik. Apalagi tapir ini masih anak-anak. Ia masih sangat suka bermain. Tapi mereka bermain air bukan tanpa tujuan. Pertama adalah untuk mempertahankan diri. Kedua, untuk mendinginkan suhu tubuh di cuaca yang terik. Dan yang terakhir adalah untuk bereproduksi. Ih, walau badannya gede tapi tingkah lakumu masih seperti anak-anak ya. Bikin gemes. Terima kasih telah menonton!